Intro Kawanan pelaku yang dikenal sebagai kelompok Palembang-Lampung ini kerap beraksi di Jawa Tengah, diantaranya Selawi Tegal dan Pamalang. Aksi para pelaku yang terdiri dari 6 orang tergolong rapi karena masing-masing memiliki tugas yang berbeda. Mereka kebanyakan mengincar nasabah bank yang hendak menarik uang tunai. Seorang pelaku bertugas menentukan dan menggambar sasaran untuk kemudian diserahkan pada pelaku lain yang berperan sebagai eksekutor. Seperti saat mereka beraksi di pinggir Jalan Semeru, Kelurahan Mulyo Harjo, Pamalang, Kawanan Begal ini mengincar mobil mewah Bernopol B2783STC yang dikemudikan pengusaha mebel bernama Muhammad Salim. Polisi yang menerima laporan bergegas melakukan pengejaran dan berhasil menangkap empat pelaku, sementara dua lainnya masih buron. Para pelaku diimbau segera menyerahkan diri karena identitasnya telah dikantongi petugas. Paling Bang Lampung tadi itu modisnya mengintai orang yang baru kembali dari Muhammad Salim. Jadi terus dari Kripunggolda datang berserta seluruh Polis Jajaran dan bagaimana manida pelanjudi juga beroperasi curas kegiatan dan kearasan yang kita dengar termasuk premanisme, pinggal, ini akan yang harus kita lakukan. Polisi juga berhasil meringkus dua kelompok begal lainnya yang sering beroperasi di wilayah Jawa Tengah. Aksi para pelaku ini tergolong nekat karena menyamar sebagai anggota polisi berseragam dan mengincar mobil-mobil boks maupun kendaraan pribadi. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah.